Bismillahirrahmanirrahim 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 Masyarakat nasibnya Masyarakat ini Masyarakat ini Tafsir yang ingat Artinya begini ya Orang membiarkan Quran itu macam-macam Ada yang membiarkan secara kuliah Dibiarkan total, diabehkan Bahkan tidak diyakini kalau itu Kalamuah Tidak diyakini sama sekali Itu sebagian Allah Itu sebagian Allah Itu kafir, berarti kafir tulen Bener-bener kafir Ada yang membiarkannya itu semi Agak iya, agak tidak Ya iman tapi tidak paham Tidak ingin paham Ya ada iman Ini kata sangat Dan itu ya muslim Tetap muslim, tetap mu'min Tapi dianggap Asyik Misalnya contoh gampang Contoh paling gampang Ini adalah Ini benzinan tidak ada di khawarit Kalau Arab memang kita terangkan Bagaimana Rasulullah Ya Rabbi Ya Rabbi Bawa kanjik Nabi Allah Quran itu Dibara orang kafir Maksudnya dibara Selaman Orang-ian Bagaimana Performing Tidak Saya notion Tidak Orang-orang Orang-orang walam yang durfihi jayaumal kiyamati muta'alikon biya'kulu ya'rob diabdukahat takhudhani mahjurun ikdibaini wabainah kita ingatkan ya dawe imam sawi sebagai pensarah jalalin dan dawe ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan disarang dimana-mana saya ulang-ulang ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang ikrod meninggalkan koran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam wah tidak menganggap itu sebagai kalam wah tapi kalau orang mu'min kayak kita-kita ini mu'min meninggalkan koran dengan arti tidak mengamalkan tidak mengamalkan itu muqfaseq faseq itu ada rasidu kadang-kadang karena kita ingat misalnya contoh gampang orang-orang ini itu maniak perempuan yang zina raglum tapi yang ngegang di perabatan di dalam orang ayu mengeluh misalnya ya oke orang islam itu mayoritas yang mengamalkan itu kelakuan itu mengamalkan itu nah itu kan dia ini mengerti itu salah cara koran orang-orang mu'min ini nah yahudu min apsorihim orang mu'min itu tidak bisa meremno dia sampai delok umitok yang bantuan makhrum bantuan tuju dan menjaga fardinya dari zina separuh sukses misalnya tidak zina sukses tapi tidak delok sukses setelah itu nanti tepak-tepaan tidak pengiran tepak ini nyepuro misalnya di delok sama islam isuwi jenggotan semacam-macam hati sepura apa yang saya ingin melarat seperti itu sepura semalarat itu kafaro yang melarat itu kafaro macam-macam terus itu dia mengalim biasanya dosa terbesar mengalim rawanina himungkar karena tidak punya nyali atau punya perhitungan khasnya mengalim nah itu nanti kena khitab maksudnya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran nah itu biasanya orang alem tidak punya nyali karena tidak punya otoritas misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa guberno doli gampang wali kota iya hanya berteriak zina wukaram doli wukaram tapi kan tidak ada otoritas guberno itu wali kota tidak wali SK nganggup pamong praja di zumbu baru macam-macam di jakarta ada keramat tunggal yang zumbu baru seti doli wali kota ini malah di pd.i orang pkb bisa ini kan ilmiah mawan rosa tersinggung biasa mawan rosa tersinggung itu sudah begitu tapi ulama mbak arani kalah kalah sampai wali kota sing wedok ubara doli kek keliru taruh saja sama netong saja orang yang tidak zina karena didikan ulama mulai sipir mulai kelas TK TPA itu jutaan taruh saja misalnya Mustafa di murid Rompuloh ada orang di murid Satus orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan mungkin puluhan juta dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha nilmungkar pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar itu yang sesali dari orang-orang mubalek mubalek itu sering bilang nahi mungkar itu tidak seperti itu saja setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi dan itu ulama kontribusinya besar hampir semua pondok misalnya kalau ini kalau buka ini kalau nanti cerita Pak Rum ya Pak Rum nanti saya cerita Mas Rum pondok itu tidak bisa tenang seorang ngaji sholat semuanya umum pondok orang tidak ngasih santri halim tidak halim tidak paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu misalnya ini ada kesepakatan mentabugan zina jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabugan zina mentabugan nyolong mentabugan melakukan sesuatu asusila sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok tradisi tpq tpa itu ada konsensus dimana barang buruk dihukumi buruk itu tidak tidak ideal percontohan ideal tidak tidak usah begitu tidak tidak usah berlebihan begitu ini penting ini penting kolator jadi maling juga sama polisi nangkep maling berarti nah dihukumkan karena malingnya tidak jadi maling tapi jutaan orang tidak maling yang malah tidak pernah maling berarti didian ulama polisi tidak nangkep yang tahu maling yang dihukumkan itu tidak maling kalau ulama malah didik santri didik umat mulai cilik dan banyak jutaan orang yang bahkan tidak pernah zina karena didianya ulama mulai yang mengaku karisma sampai medan medan dires alat kelamin semacam-macam itu modelnya ruken yang dicubri bagian ruken 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 semacam-macam ruken dikatakan penjelasan nah itu global ini bahkan diantara akidah ahli sunnah ini ruken orang yang boleh tidak jatuh tapi tidak jatuh jatuh ruken ini masih pengirat dikatakan 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 orang yang sukses menghilangkan dosa besar insyaallah dosa jatuh disepuruh misalnya ruken biasanya perapatan dikatakan itu ditulis dikatakan ruken dosa hatinya angin angin tapi rakasil ditulis terus ditulis tapi sukses meninggal zina pokoknya aku gelap tapi zina rangarah itu akhirat disepuruh mereka baru tinggal dosa gede misalnya sampai gudeng dikatakan penggain yang merasakan merasakan dosa tapi disepuruh mereka tidak nyantai tidak matanya jadi di semua segmen dosa kan ada kelas atas misalnya rakasil tinggal matanya kelas atas tapi yang merasakan itu kelas ringan senang mengedak zina kelas berat tapi kelas ringan itu bisa berarti itu baru menduk yang gede yang cilik disepuruh jika kamu intas tanibu jika kamu menjauhi dosa dosa besar dan kelas saya adik saya saya percaya Allah itu ada pengeran itu itu iman dan ini menguntungkan maksudnya itu 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 iman paham pokoknya yang beri kasi yang besar yang cilik disepuruh tapi pertanyaannya dari Fathul Muq'id masalah yang cilik terus kagum gede kan tidak cilik akumulasi kan gede makanya Rasulullah pas merang wajib sempat nabi saya roh gunung dari dawe nabi saya ngertes ya Rasulullah gunung gede ini itu butiran pasir cilik cilik masalah akumulasi maksiat tinggi sekali maksiat misalnya contoh gampang orang melarat yang biasa dengan perapatan maksiat itu siji untuk orang wajib maksiat merasakan orang suka maksiat 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 tukarannya berbujuk maksiat maksiat orang suka maksiat itu bodoh orang wajib itu bodoh orang wajib itu aneh orang wajib sombong menyebelkan orang mengagul bodohnya itu asal aku bisa menghilang yang gede insyaallah ada kemungkinan besar yang cilik disekul tapi syaratnya tetap cilik paham ya syaratnya tetap cilik mereka gede itu akumulasi kumpulannya butiran butiran pasir masalah gunung apa pasir cilik ditumpuk sama rame jadi apa gambar boyok gambar dinosaurus ini kok titik titik akumulasi jadi gambar dinosaurus masa kamu gambar tidak kok titik sitok sepertinya gambar dinosaurus gambar mobil tanker kapal tanker tetap kok titik sitok titik terus jadi gambar kutik mungkin membuat kertas saja orang bercak putih jadi gambar berarti berarti bercak kan maksudnya takrifi toat itu orang tahu melakukan dosa besar dan orang yang dosa cilai itu disebut walam yusirru alam mafal apa 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 nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad hanya khawarid secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari islam mulanya ahli sunnah kaya tinggal bahkan merangi orang khawarid loyap dibang merangi orang mu'min eh dibang merangi orang kafir saya tidak ceritakan ini saya pastikan kalau ini hadisnya sohkai sayyidina ali itu mau perang melawan orang kafir setelah beliau berangkat di nahruwan itu di nahruwan ada orang-orang khawarid sholat khusyuk rakar posok kalah sayyidina khusyuk khusyuk sholat khusyuk posok kalah tapi mereka itu khawarid orang khawarid ciri utamanya adalah mengkafirkan orang islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka akhirnya sampai istikhlal istikhlal menghalalkan orang islam sayyidina ali tidak jadi perang melawan orang kafir tapi melawan tiang khawarid aku tidak apal bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman sementara saya meninggalkan orang khawarid diantara kita diantara kita dan mereka mengkafirkan kita membunuh kita artinya terologikan misalnya kalau musuhan baik orang kafir misalnya taruh saja singapura itu negara kafir misalnya kita harus musuh orang islam karena orang islam itu musuh kita jadi apa orang kafir kalau dikne kafir musuh orang islam jadi tidak rapat kita serang umat islam kita serang umat islam kan ini api darah kita ke islam kita kurang yang kita serang orang kafir itu 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 murah tidak kenapa yang kurang 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 rapat keputusannya ayo nyerang orang islam berarti darah kita kurang musuh kita ayo serang orang kurang kurang orang kafir orang kafir orang kafir seneng dia itu orang kafir dari mereka ini rapat orang kafir ini ayo serang umat islam rapat orang kuar itu ayo serang orang kafir apa itu? apa itu? apa itu orang kafir? malah ini, orang-orang ceritanya ulama, itu paling anti orang khawarib karena ada hadis sohari Bukhari muslim sehingga umatku ada orang khawarib yang berkona minat din murukasahmi minar rumiah keluarku agomo islam keluarku anak panah, sangkono buku surga balik, belas jadi umatku ada orang khawarib orang kafir ke atas yang masuk islam, perkara ini tertarik dari ajaran islam, kalau khawarib tidak mungkin tertarik oleh kiyah yang dihukumkan kiyah ini kok? kok tertarik? harus mengurung-urungan kok? yang kiyah ini harus dihukumkan sholat sholat, sholat, kalau tidak tertarik? sholatnya orang kafir apa saja? sehingga imam sholatnya tidak menganggap orang halim tidak menganggap ada ayat kalau tidak mengkritik orang islam tidak terima oke, orang mengapalkan Al-Quran dikritik pengiraan, tapi tetap mengubah ayat ini maksudnya imam sholatnya, oke, orang mengapalkan Al-Quran dikritik pengiraan, tapi tetap tidak mengubah ayat ini jadi paham, karena ini kalau itu kuduh di musuh dan seru ya, orang itu benar-benar seru tapi tidak usah musuhnya sampai orang islam kalau musuhnya hanya ringan-ringan hanya dengan buju, rasa-rasanan, dengan tongko terus itu juga nyantet atau matah ini paham, tidak? nah, cara cocok itu ya semuanya merasakan seperti kelompok seperti geng, geng kecewa misalnya ya misalnya pengurus maju terdepan seperti kelompok, nanti seperti itu, kalau di sini semuanya itu merasakan seperti kegiatan geng, geng, geng merasakan nah, cara saya bagus itu semuanya merasa dikhalal, barang-barang merasakan itu barang-barang, tapi merasa daripada jadi udonis dan merasakan semuanya merasakan matah ini seperti apa, intas dan ibu kabah irohmatun haunan, anhu nukafir angkum, sayyatikun saya tidak berhasil menghilangkan dosa gede insya Allah yang cilid di sepura, karena ini akhidat ahli sunnah karena jantung orang istighfar, orang tabat, tapi tidak menghidupkan dosa gede itu yang cilid dikhalal habis dina bendil kabah irtufaru soho iru wajah ludu yukafiru yang tidak berhasil menghilangkan dosa gede itu yang cilid sampai Allah tidak dikhalal tapi mau syaratnya yang cilid tetap cilid catatannya yang cilid misalnya merasakan sepuluh dina tidak sepuluh dina konsisten seperti kelompok tidak tidak kalau terus cilid terus tidak mungkin karena akumulasinya tetap jadi besar berasak karung kalau butiran-butiran cilid ini penting kalau peringatkan ulama itu harus ngomong terus mulai ini imam Bukhari dalam josekawan termasuk babu kitalil khawarid ini babu kitalil khawarid itu beliau pertama mengutip dawe ibn Umar menghentikannya si dina Umar wakana ya rohum syirah rokhalkillah ini dawe imam Bukhari ibn Umar berpendapat elek elek emaklui pengiran khawarid alasannya kenapa mereka menyebabkan intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'alu halal mu'minin orang khawarid itu senangannya golek-golek Quran sebetulnya ayat itu turun mengkritik orang kafir faja'alu halal mu'minin tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam ya taruh saja masyur begini kita ini kalau ada orang maling kan dipenjara maling itu dipenjara orang zina juga dipenjara misalnya orang pembunuh dipenjara waktu itu terus dihukumnya orang kafir alasannya oh ini pakai hukum liana hukumnya Allah wa malam yakum bima'an zalawah fa'ulai kehumul kafir orang yang pakai hukum liana Allah dianggap kafir hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara padahal kita-kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan cuma kita tidak punya otoritas memang maling itu rakitor ketok tangan tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu tidak efektif tidak manusiawi tidak pernah bilang gitu cuma kita hidup di negara yang tidak motong tangan ya kita bilang piro-piro malingnya rati kaseh nobel itu tidak tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan nah itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan terus mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo nah ini ada orang ini cerita ada orang Mesir dia sok suci protes bahwa anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu makanya Mejid tertua di Mesir Mejid nopo Amrub Nu'as itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar Umar mimpin dari Medinah Mesir itu dulu provinsi orang yang di daerah ini Al-Kipti apa? Al-Kipti makanya Maria Al-Kipti orang yang di daerah ini Ejibit-Ejibit makanya apa? Kipti ini seorang yang sok suci itu bilang ke Amrub Nu'as kamu itu tidak melakukan perintah koran di laporan dengan Umar dua orang ini datang ke Syedina Umar datang ke Umar bahwa pemerintahan Amrub Asyuh tidak melakukan hukum-hukumnya Allah sama Umar ditanya apa kamu baca koran min awali hatta akhirihi apa kamu baca koran dari awal sampai akhir ya baca ya Amrub Nu'in saya baca apa semua yang ada di koran sudah pernah anda lakukan ya sebagian tidak saya lakukan kenapa anda nandunut orang lain melakukan semua kamu sendiri tidak sebagian tidak kamu lakukan belum misalnya mereka tidak selesai itu perintah kaji ini saya tidak kaji orang lain paling melanggar perintah pengeran kaji orang zakat orang misalnya padahal kaji perintah pengeran zakat perintah itu saya bisa bantah saya itu orang yang kajikan manis tato ilaih sabila zakat ada manis tato ilaih sabila zakat ada aturan waduh zakat manis tato ilaih sabila jangan jangan jihad orang jihad tidak yang tidak tidak jadi tidak jihad 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 orang Islam ayo makanya benar kancik Nabi Abu Bakar itu api-api sahabat tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Abu Bakar orang pati medeni orang kafir Abu Bakar itu orang Islam makanya kancik Nabi Abu Bakar Islam juga senang tapi seperti orang lain nanti Nabi melampau-melampau di pasar ukat itu ada tukang geng Umar itu tukang geng pasar ukat jadi mereka bisa makan untuk hadiah tidak gelut menang terus untuk ada hadiah menang anak gelut tidak menang untuk Nobel untuk hadiah makanya Nabi berpikir semoga Islam itu tidak enak Islam itu butuh preman karena itu tidak makanya orang Alim tidak di santri keman untuk senang karena itu tidak di Islam Mustafa bareng itu rapat di dunia orang kafir tapi tidak ada yang senang keman mereka tidak senang keman tidak ada keman musuhnya keman karena orang Alim harus senang keman saya rasa kaget akhirnya akhirnya nabi Allah maizal Islam di Umar muka-muka Islam ini mulia merga Umar artinya gini ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam ada sesuatu yang sekali ber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam termasuk menghadapi preman membuktikan ini karena Abu Bakar ketika Islam uang kafir itu biasa tetap menyiksa bilal menyiksa macam-macam barang dengan Nabi di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia sempat pirang nabi itu ketemu Umar merhaban di dunia Umar muka-muka aku berasal di dunia 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 ini akhirnya Islam apa yang dilakukan Umar Islam pertama nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arkom ngomongnya Arkom lah Daniel Arkom pertama Umar Islam harus protes ya Rasulullah kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi ya Umar saya menakutkan kamu tidak usah takut ya Rasulullah saya ini Umar kenapa seperti Nabi di dalam Zaid bin Arkom dari Abu Bakar dari Zaid Hamzah dari Umar tinggal mati Umar ini Abu Jahal ditutup Umar ya Abu Jahalin kamu tahu berita hari ini tidak tahu saya Umar sudah masuk Islam karena macam-macam dari Rasulullah tidak membaca itu Umar ini Abu Lahab apa ini kafe itu gentrenan orang kafe yang telah tapi artinya begini kita Islam terima kasih dan Mustafa tidak memenuhi kebutuhan Islam tapi orang-orang memenuhi kebutuhan Islam dan orang-orang menggunakan wudu dan orang-orang menghilangkan itu ini artinya yang orang-orang orang 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 yang ada kebutuhan Islam yang tidak dipenuhi kenapa saya memenuhi itu tadi, misalnya saya ulama misalnya saya ulama paling saudaranya saya tinggalkan tapi kalau wali kota Surabaya tidak bisa membubaruhi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan ulama, malah pejabat jadi orang yang sudah habis membubaruhi wali kota di sini saya membubaruhi ke Ramatungkak itu zaman Sutiasa orang yang sudah dibubaruhi ke ISK Gubernur jadi di Islamic Center saya tidak bisa pengajian saya ingin mencari saya, kalau saya mencari saya saya ingin mencari saya, saya ingin mencari saya saya tidak bisa membubaruhi ke ISK SK tidak ada tangan untuk saya saya ingin mencari saya saya ingin mencari saya saya ingin mencari saya ini cerita orang yang ingin mencari suatu yang tidak peduli saya ingin menanggap ini putus Anda ingin mencari saya dengan iman Yesus saya ingin mencari saya kesan-syan Islam anda ingin mencari saya untuk melakukan kesalahan setiap ayat mengkritik orang kafir karena lafatnya man-man itu siapa saja dilepaskan orang Islam akhirnya orang islami dihukumi kafir, maksudnya orang-orang yang dikhawatir berkata Nabi Humsarul Kholqi Wal Kholiqah cuma Nabi bertemanangit yang khawatir kalau nanti mati tidak akan ngomong ini terus maksudnya Bapak tidak ada santri khusus semua orang yang dikata Nabi Humsarul Kholiqah dikata Nabi Humsarul Kholiqah, Bapak dan Bapak sampai santri khususnya, berkata Nabi Humsarul Kholiqah berkata Nabi Humsarul Kholiqah karena orang khususnya pasti semangatnya tidak dilakukan oleh mereka, orang mau ratau utang itu ada yang berkata Nabi Humsarul Kholiqah orang mau, apa yang mencari sholat atau kodok, orang kodok, 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 kodok padahal dari santri yang kodok melakukan ilmu ini apa yang mencari apa yang mencari apa yang mencari ilmu yang mencari ilmu ini mencari ilmu sampai tidak mencari kasus-kasus khawatir jadi saya mau satu da'wis yang mencari tidak ada orang kafir rapat tapi merangi orang islam, dalam rapat itu jadi diulang-ulang, kita harus merangi umat islam tapi orang khawatir yang rapat, kita menangi tauhut, menangi, orang kafir apa yang ada orang kafir dan banyak orang kafir masuk ke islam tidak ada yang mencari sampai sebenarnya jadi khawatir tidak ada yang mencari orang khawatir itu tidak ada yang mencari hanya ada yang mencari hanya ada yang mencari untuk komunitas ini saya ingin mencari komunitas jadi saya ceritanya asal usulnya Nabi yang mencari khawatir Nabi setelah perang Hunen perang paling bersejarah karena sudah Nabi sudah mengundang sudah hebat sudah kuat sekali dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya timbang orang kafir biasanya kan seperti perang badar Nabi 313 orang kafir sewu jadi ahli badrian itu 313 orang kafir sewu Nabi sewu orang kafir jadi selalu jumlahnya itu banyak orang orang kafir perang Hunen itu aneh orang islam timbang orang kafir malah kalah jadi pengiraan mengambil kekasih itu salah itu salah perkara ini orang islam ketika jumlahnya orang kafir dari orang islam itu saya tidak akan kalah untuk jumlahnya untuk jumlahnya untuk jumlahnya untuk jumlahnya untuk jumlahnya orang kafirnya orang islam akhirnya Allah malah mengkritik orang islam orang islam malah kalah tapi barang kalah wujud-wujud Allah diparingi menang orang islam diparingi menang orang-orang nanti debat seorang orang-orang orang-orang tidak akan kalah karena orang-orang Islam kalah tapi orang-orang orang-orang melanggar perintah Nabi ini akhirnya menang orang-orang menang orang-orang 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 maksud saya kita ini tidak pernah tahu di kersana Allah pernah tahu tapi kita membaca membaca begini Allah menyala orang islam yang perang ukut mergara nurutkan nabi sepakat sepakat mohon jelas tapi akhirnya orang-orang yang melayu ke perang ukut di sepura kabe dia mati syahid sekarang sampai antara ini dihukum syahid dianggap benar atau salah benar dia ini tangkap lukus orang melanggar perintah dianggap benar salah yang melanggar nabi itu ini itu tidak sepatutnya nabi ini tidak orang islam itu menari nabi itu lucu itu itu tidak menang salah orang islam itu sesuai itu mau melayu ke gunung sesuai perintah Nabi. Lah, mereka salah, apa? Kafir-raikum. Jika ada perang, Islam disalahkan atau pengheran mergopuhjab, akhirnya mereka menang, mereka salah-salah, Islam juga salah. Maka kafir. Paham, ya? Paham ya, maksudnya. Maka, mereka terjebak. Lihatlah apa, mereka salah, mereka salah, mereka salah, mereka apa, mereka tidak ada, Islam tidak ada. makanya jauh Ibn Umar ketika ketemu Khawarid ini cerita-cerita Khawarid, ini bukan Bukhari kalau kita pakai kitab yang tidak suka Ibn Umar itu pernah santai di pinggir Kaabah ini waktu yang Khawarid datang tidak apa? orang yang berkata, Khawarid itu tidak apa? ya Ibn Umar, saya ini mau tanya tiga hal harus kamu jawab jujur apakah Usman itu ikut Perang Badar? tidak tidak wah berarti dia munafik, munabini perang orang-orang tidak apa? terus apakah dia lari pas Perang Uhud? ya dia termasuk orang yang ikut lari wah berarti orang-orang benar melayu perang itu sangat gede terus pertanyaan ketiga gimana pas Perang Hunen? apa orang-orang melayu? ya karena orang-orang Khawarid tapi mirip jari Umar ya Ahmad ya Ahmad bintu yang buang eh Ahmad bintu ya ini bintu yang sanggup bintu itu mengharap itu ahmad Perang Badar itu tidak kandang Usman itu mantu di kanjeng Nabi di kanjeng Rukuyah itu itu Usman itu melak itu melak mereka merawat ini sehingga dia adalah putri ini yang sanggup Nabi jadi yang sanggup perang yang sanggup Nabi itu hukumnya munafik orang-orang melak apa? perang apa itu? tidak 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 pas Perang Badar menang Usman dikisaham Nabi orang dikisaham berarti dianggap perang orang-orang dikisaham dari orang-orang mengalami orang-orang pengirahan kita mengalami next faham ya? kira-kira kata orang-orang memakai semua pewien perang uhud uwi wawak salah tapi Allah wis nyepura walakotuh tradaksinya Quran lambung di taukit kot yoli taukit Allah wos bener-bener lu awos ngomong koran di sepurau kok gue gak buku-bu itu pengiraan ngomong di sepurau ada yang ada yang ada yang ada, ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada kenapa orang khawarid begitu? dia menutup ke sana kanjeng nabi zaman sugeng itu menang khawarid itu juga buat jaring komunitas nabi ini kan nabi nabi itu di nubuah karena ulama itu tidak di nubuah nabi itu di nubuah kewarisi nabi itu ulama jadi waras ini berlaku kemudian perang kunan akhirnya menang jadi logikanya saat keliru-keliru orang islam itu keliru orang kafir ya karena kekafirannya itu menang, nabi itu lucu mirbas, akrok bin habis terus gulungan mirdas gulungan sufyan, beberapa orang kafir jendungan sufyan, nabi itu marah bingung semuanya orang kafir-kafir ranyakan itu masuk islam masuk islam masuk islam dari nabi dikasih satu contoh itu berbayang betapa banyaknya satu contoh dikasih gulungan satu contoh sahabat ansur yang bila-bila nabi mulai diboyong ke Mekah dan Yashrib dan Medina orang dikasih apa ya nabi itu santai saja nabi itu orang islam menyarankan-nyarankan dikasih wakih 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 dikasih islam akhirnya Fajr al-Rajulun sahfirul-raksi huwairul'an kasul lihyah ada orang yang terkumpulkan dikasih jenggote itu tebal orang yang terkumpulkan itu dikasih yang mendiliki kanjing nabi menikah Muhammad matkik itu bergantung 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 orang-orang yang benar itu bergantung bergantung nabi kadang yang benar dibagi yang Islam yang benar dibagi karena itu nabi nabi yang santai yang 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 juga yang 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 di Indonesia jangan nabi yang tapi bagi yang orang nabi sempat memberi penjelasan orang-orang itu islamnya hanya tidak ratak servis jadi kafir atau Allah fuhum alal islam ini disebut walmu allafati kulubuh tapi kalau golongan Umar Usman golongan sohabat ansur itu akiluhum ila kulubihim pokoknya iman itu tidak pas rana hatinya ini iman dari aku itu rakrona untuk servis usmannya ini iman, jadi rapor itu tak servis seorang itu terus mireh, kecewa karena tidak di responkan di nabi Umar matur ya Rasulullah izini saya membunuh orang itu, kok menganggap nabi buat nabi adil Umar sepoknya pikirannya itu matanya hobi tapi apa komentarnya nabi, jangan ya Umar dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu, dia lebih khusyuk dia puasanya saya lebih khusyuk puasa kamu tapi yang berhubungan di ikhada yang berhubungan yang berhubungan tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang mau sholat, sholat, sholat tapi penggawaiannya mengadili orang islam sebagian nabi, sebagian rewan menyebut yukotiluna ahlal islam tidak mengambil orang islam semangat merangi tapi tidak mengambil orang kafir dingin-dingin saja padahal orang kafir itu kesalahan permanen kafir salah satu ketika ada orang yang keingin dan saya orang yang diperlukan tempat yang terlihat untuk rasakan orang ini berhasil sangat terlalu panah sehingga orang yang diperlukan keinginan terakhir akan dia tinggal yang tempat dia merasakan orang ini besar sangat terlalu panah keinginan tisu Astaghfirullah. Mungkin mereka merasakan pinter, merasakan pendeta, merasakan pinter. Jadi kita ini sering begitu. Mereka merasakan waduh islami, waduh duri, semangatnya. Tapi mereka merasakan orang lain. Apa itu? Semangat. Jadi itu ciri utama khawatir. Yukatiluna ahlal islam, wala yukatiluna ahlal awasan. Lalu itu ulama zaman akhir, itu juga mendel. Mendel artinya ya. Mendel, maksud saya. Terus bapak ini sedang berlaku. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kita mencoba orang-orang khawatir, jangan-jangan seperti khawatir. Tapi kita menganggap orang kafirnya sebesar, pasti. Orang kafirnya tadi, rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang islam. Ayo merangi umat islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal islam, kita dihukumi. Orang islam. Lalu ini runtuh semua. Mulai dari dawe ibn Umar, kita menuruti orang khawatir, dawe nabi runtuh khawatir. Sekarang saya tidak berbeda. Ya, ada orang kafir sudah 10 tahun. Pegawani zina, mabuk, nyolong. 10 tahun kafir. Bariku satu menit dipandu kiai, mengatakan, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah. Surah mu'minan apa surah kafiran? Surah mu'minan. Satu kalimat pisan, 10 tahun, yang dihukumi. Terakhir, mengatakan, la ilaha illallah dihukumi mu'min. Kita mulai mencari mu'min, tahlilan ya la ilaha illallah. Buat sholat, la ilaha illallah dihukumi. Kafir. Berarti kalimat ini ada gunanya, kan? Kalimat yang dihukumkan. Kalimat yang dihukumkan, yang dihukumkan, yang dihukumkan, yang dihukumkan, Kalimat yang dihukumkan, yang biasa lusulnya. Kalimat yang dihukumkan, yang dihukumkan, ada yang kafir selama 10 tahun. Jadi, masa Islam, kita bisa melakukan apa? Islam yang dihukumkan, bersolat yang dihukumkan. Kita mengatakan, kita mengatakan, apa yang dihukumkan? Tidak ada gunanya, kan? Dari kawarit. Jadi, tempat yang dihukumkan, tempat yang dihukumkan. Nabi itu beruntuh. Ya, kita beruntuhkan, kan? Itu kerana kecewa. Ibnu Umar itu tidak merangi hajat. Ibnu Umar menangisi hajat. Yusuf bin Hacat. Jadi, hajat bin Yusuf. Jadi, hajat bin Yusuf ini, itu, Ibnu Umar itu menangisi, dan sampai mengerti, betapa kawarit itu bahaya. Ibn Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur walulah setahun. Karena pas perang Ukhud itu, pas perang Badar itu ini umur 14 tahun. Nah, sekarang saya mikirkan, tapi saya kan ngerti betapa detailnya ulama. Orang buat antem kromo kalau Ibn Umar itu pas pamit pada perang Badar itu umur 14 tahun. Nabi Nabi Badan Pak Arang bergurung balik pas perang Ukhud sudah boleh ikut. Karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi kajing Nabi detail tapi ya menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup Abu Bakar Kholifah patang tahun menangi Abai Dati Kholifah Krolas tahun menangi, Usman menangi, Ali menangi, terus kepemimpinan Abdul bin Zubir menangi. Jadi walhasil ketika Dinali kalah secara politik dinasti Islam pindah datang Syriah. Dipimpin Muawiyah. Dipimpin itu Muawiyah. Tapi kalau ada cerita Muawiyah diandalan Panglima diundangnya Hajjad. Hajjad bin Yusuf. Abdu'wah bin Zubir pindah Aisyah. Jadi Abdu'wah bin Zubir itu Abai itu Minal Asroh Alung Basyari Nabil Janari. Zubir bin Awam. Jadi Abai itu itu? Zubir bin Awam. Berarti Abdu'wah bin Zubir berarti Abdu'wah bin Zubir pindah Aisyah. Tapi Abdu'wah bin Zubir pindah Aisyah. Abai itu Minal Asroh Alung Basyari Nabil Janari. Zubir bin Zubir bin Zubir awam. Abdu'wah bin Zubir tidak senang dengan Muawiyah. Mulai ini memperklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walah hasil direvolusi, digugat, macam-macam karena dia tidak mau tunduk Mekah Muawiyah. Walah hasil dipatahkan Mekah Panglima jenisnya Hajjad bin Yusuf. Pas dia sholat ngarepi Ka'bah, di Manjanik semacam rudal. Bola-bola besar yang dilempar ke tepilirian Manjanik. Walah hasil beliau dipanah ke Pundut pas ngarepi Ka'bah. Karena orang-orang Hajjad, orang Arab memberitahu ada Masjid overhead awam, dan Kangakan sahaja adalah dapat mengakyebkan Tidak filler. Hujuduma akhirnya nyata oleh Sessorge. Tak mungkin dan kurang jatuh dengan usut itu. Sudah samauelle Umar. Semantan Umar Umar di provokasi sama orang-orang Halo asli indah untuk Sa'bah. Memolik namanya viat. mentally Abdullah bin Zubir atau muawiyah. Tapi sudah jelas. Kalau orang tadi dibuli kitapin senjata, kemudian menjawabnya abduh abduh umar menjawabnya menjawabnya ini ada pengeran orang itu wajib jihad wajib jihad jadi abduh umar maknanya jihad ada roh aku di bangku di dalilnya wakati luhum hatala takuna fitnah orang itu perang nanti fitnah aku hilang maknanya fitnah ada roh di bangku maknanya fitnah ada roh di bangku soal-soal ibn Umar terus memberi penjelasan disik aku itu islam dari kanjing nabi, dari abduh dari konca-konca sohabat itu adalah rojil yuftan ufidi disik jenis fitnah itu gara-gara islam disiksa gara-gara iman disiksa disiksa karena beda pemerintahan beda kekuasaan aku ingin mengimitasi perang disiksa kekuasaan nah tapi itu tadi semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebaknya termasuk jihad dengan kaum bukhut padahal bukhut ini itu berganti katus tiang tapi ini pentingnya mengajikan ulama' dan sama mengerti sejati-jati orang islam itu hanya untuk servis ke pengiran agar mendapatkan yang besar disiksa yang besar tidak mungkin disiksa yang tidak baik yang lebih baik dan yang lebih baik bergantung yang lebih baik bergantung sebab yang baik tapi hanya kemungkinan kita bisa melihat syafaat Rasulullah s.a.w.a.w. seperti ini yang lebih baik kita berdoa dan berkata diberkata diberkata ketika ikhlas kita bisa katakan berapa yang tidak tetap maksudnya lebih suaraku saya berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi saya berkali-kali kamu yang kafir dewa menjadi islam lafad saya berkali-kali hatusan kali dihukumi lalu kalimat ini gunanya apa? saya mengajikan ini saya yakin saya meyakini dulur-dulur islam lafad keyakinan benar saya diteror ayat-ayat tertentu ayat-ayat itu nazalat alal kufar paham ya? nazalat alal kufar maksudnya ada imam sawi ayat ini biayatnya turun hingga ini orang kafir soal orang islam dikritik Allah ya dikritik kemudian salah tapi orang nanti dikritik merga orang apa? jadi dikritik dikritik jadi orang ahli usul salah itu ada salah itu adalah kuliah salah kuliah ini keluar dari ring keluar dari ring itu salah kuliah misalnya orang kafir itu kan keluar dari islam itu salah kuliah meleburi kajian nabi ada orang ada salah dalam ring salah dalam ring itu salah disenangi pengiran senang banget pengiran bahkan kesalahan ini itu ada orang soleh mulai cilik atau maksiat itu bergantung lu ini merga orang-orang itu lu ini orang-orang ulama orang-orang salah-salah model ini fa'ulai'ka yubad dilu'ahu sayi'atihim hassanat sayi'ai orang-orang ini diganti hassanat mulai dari abdul'ah bin mas'un sampai orang-orang yang rata usalai'u getun kok rata usalai'a perkaranya duplikat sayi'ai orang-orang yang rata usalai'u getun hassanat fa'ulai'ka yubad dilu'ahu sayi'atihim hassanat kalau nyontoknya tengah jenis ini boleh balik misalnya itu itu gampang saya tidak ada ibu karena saya satu kampung satu kawasan ya saya yang merumat misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi ya tidak merumat orang jauh nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat misalnya saya tidak ada kopi orang-orang tidak ada kopi salah saya dikongkong tuku budrek tidak ada salah sehingga sering dimaki-maki sering disalahkan padahal kita sudah khidmat secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling tidak dikongkong gampang tapi justru dekat tidak salah ya salah nah kesalahan begini ini sebuah mesti diganti pengirahan api perkara ini salah dalam lingkaran kebenaran orangnya tidak jauh jadi masih tidak bisa salah tidak tidak tumpah tumpah mereka mereka bisa tumpah saya benar, dia どال, CPR saya ulang soal ati saya dengan individu Server yang pakai Administrasi mereka sendiri друг it out saya bilang jangan nggak sebagai terdapatkan dengan darusan berkaitan saya menemukan kritik semuanya akan jadi koblo tapi masalah jika orang menemukan darusan, onlar mungkin adavarada kritik kenapa akan jadi orang lain saya tidak memberikan es2 kamu berpikir apa-apa? kamu berpikir apa-apa? faham ya? faham ya? artinya karena saya yang dekat ibu pasti yang sering disalahkan saya karena dekat tentu cara Allah itu sudah benar di bawah ini di kawasan, kalau ada emerjensi bisa menolong, karena mereka tidak ada orang tapi mereka tahu salah saya tidak ada karena mereka tidak ada itu salah jadi cara pengirahan, mereka sudah dituarkan dan itu kerennya yang orang yang anda ingin jadi orang yang menyebut dan menyambut akan mengambilkan abduh binomimaktah tidak ada yang mengambil api tapi itu salah dalam mengambil perempuan, apa yang salah dalam kalau orang yang dilakukan di sholat, tidak dikhailkan itu salah ya, tapi orang yang dilakukan di sholat tapi itu dikhailkan, itu dikailkan saya jaminah itu karena mempunyai ini dia mendidih yang harus di sholat sepuluh tubuh saya sekarang ada dia. ada yang menginfok Depa dan pasang Allah. Ini tidak ada yang mengetahui. lalu ada yang menginfokatnya. di sini salah apa yang ada yang ada. ada yang salah keluar dari Ruhamri, salah dari yang itu ada salah di dalamnya. misalnya kalau sampai dia menginfokat, jika mereka akan menginfokat. justru yang menginfokat dia menginfokat. tidak menginfokat, tidak banyak, macam-macam. tapi kan menginfokat. aku kau meny약an, bernama itu selalu menginfokat, sempat seperti itu, saya akan melihat yang melihat perintah. Bisa melihat itu melihat yang melihat perintah. Terus, kalau itu berarti kalau menurut dengan sholat, mengenai nafsa, saya akan melihatnya. Saya akan melihat sholat, saya akan tetap sholat. Saya mengerti maksudnya. Saya akan menurut orang-orang yang saya ingin memikirkan. Orang-orang yang saya ingin memikirkan. Ada Islam yang dibuat sholat, zakat, kaji. Ini adalah peringkat lingkungan. orang kaji tapi tidak salah, misalnya misalnya orang lalu orang tidak ngajian, orang kakabang, Umm ke bujutan, ya semua tidak salah orang kaji, orang kakabang, kenapa orang sering menangis? orang mahrubi, orang Iran, dia sadar bujutan, ya pas kaji orang kakabang, nangis artinya salah, orang kaji, anak-anak tapi kaji, paham ya? paham ya? anak ruhin atau kaji orang tahu jelalatan yang kakbah lalu saya jelalatan pikirnya kakbah orang kaji atau ruhin orang kaji, ruhin orang tahu jelalatan pikirnya kakbah orang kaji orang nah itu pentingnya sampai mengerti duduk perkaraan ini malah ini kaji nabi ya sering menyalakan sohabat bahkan kaji nabi kadang disalahkan pengecuran kalau masalah apa tapi salahnya salah, disalahkan tidak ada yang senang yang melakukan perintah, ya bisa saya mengikuti kaji kadang tidak cocok untuk berikutnya saya tidak mengikuti kaji nabi, kaki angkatan saya yang rawani dan kaki angkatan saya tidak mau saya tidak mengikuti kaji nabi, minimal niruahku saya tidak mengikuti kaji, kaji amatir misalnya kaji kadang ada yang berlaku, misalnya kaji tidak berlaku kita tidak mengikuti kaji nabi barang doku yang tidak sebut tetapi tetapi tidak mengikuti kaji nabi ini tidak bahan-ahanyi doku itu tetapi mereka menentukan saya mengikuti kaji nabi kami berlaku dan selalu tinggut saya saya berangkat hujan antri goblok itu yang tidak berlaku luah ini semua melakukan yang masih tetapi bisa mereka saya tetapi sampai kem klein tetapi berlaku yang liru digobloknya ya. Lain itu kan ada yang fair. Yang liru digobloknya. Padahal ada yang dikongkut, korban. Santri yang pas aku turun, orang yang liru digobloknya. Padahal orang memberi kontri busi. Salam sih kalau maksudnya. Karena aku jarang istighfar. Aku sering lihat. Aku ingin istighfar. Aku ingin istighfar. Aku ingin istighfar. Salahku dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah. Sebagian wacananku mungkin salah. Tapi kan dalam perintah. Tetap dihutang pangeran, tapi orang yang mulang. Tapi orang yang salah. Kalau orang yang mulang, orang yang mengarah. Orang pengumuman. Karena aku ingin istighfar. Aku ingin istighfar. Aku ingin istighfar. Tapi orang yang salah. Orang yang salah. Kalau sombong teman, istighfar tidak salah. Aku ingin istighfar. 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 Karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama, ketika mulang ini tidak salah. Tapi kesalahan dalam perintah. Kadang iya iya itu tidak mikir. Bos-bos tidak mikir. Tapi iya iya itu tidak berpikir. Tidak menghasilkan perintah. Atau ini tidak maaf. Saya tidak tahu. Apakah orang itu tidak maaf. Kontribusinya banyak. Waktunya aku bernak ngebel. Kalau orang yang mengandalkan ini. Tentu orang yang datang maafkan. Yang saya tidak maafkan. Saya ingin istighfar. Tapi berat-art. Tapi orang itu salah. Yang maafkan. Yang ini diurusan. Ditinggal. Perat-art. Aku ingin pikirkan itu. Paham ya. Saya ingin istighfar. Bicara dalam perintah. Rasul saya. Kembali ke lapisan. sama ada orang yang menekanku berada, itu salah tapi memakai pengalaman yang disembuhan sama ada orang yang menekanku berada, ini tidak tau paham ya? paham ya? dia benar yang menekanku berada, pokoknya pokoknya tidak sih dia meluat sifat karena mereka salah kita, orang yang terjadi ��고 adalah keluar doa memang keluar dari arena perintah jadi wow misalnya seperti di dulur, orang yang menekanku dia akan tahu dikalahan, yang ada orang yang tidak tahu bersentuhan karena tidak maaf salah terus tapi Anda diberikan diri yang harus ditembak tapi tidak bisa diberikan diri harus berpikir tapi Anda diberikan diri dengan salah karena Anda mengabdikan diri setiap saat saya bilang, saya akan ingin saya mengerti untuk menjelaskan salat, saya tidak diberikan salat, saya tidak mengerti saya ingin mengerti Al-Quran, saya tidak mengerti saya tidak mengerti mengerti dengan ikhlas masih salah terus ke pengirahan. terus kemudian, tenang. tenang, tenang. tenang, pasti salah ke pengirahan. pengirahan itu tidak masalah. faulaika yubadiluwa usaiyaatihim hasanah. itu ada pengirahan radawohku. maksudnya, apabila aku ketun ke orang-orang yang salah. paham itu? jadi, jangan lupakan, nanti kalau mereka merasa memikirkan dan berpikir. karena mereka merasa karena misalnya ada yang tidak ditangani. di sini, mereka merasa disimpan dengan ronggulan, atau ronggulan, di sini. sesuatu saat mereka jebak dan becak. tidak saja menutup mereka ini. nanti orang tua-tian, mereka merasa apa yang mereka merasa. tapi ada yang harus dikhitmat mereka. waktu itu cukup. mereka merasa mengikirkan dan berpikir. Tentu yang menyalai islam ya kita, orang yang islam. Bisa merotok-rotok merusak sidik. Masa orang liyaw bisa merusak dunia. Tapi orang liyaw bisa merusak dunia. Tapi orang liyaw ini setempe, setempe, menyiapkan diri khidmah. Agak. Mereka menerima orang sohabat, mengusir orang munafak. Munafak bukan masjid. Setiap orang imam, setiap orang imam. Setelah ditakuk ibu Umar. Mereka menerima orang. Mereka menerima orang. Mereka menerima orang. Padahal zaman Nabi Sugeng ada toleransi. Jadi, Abu Lahab itu adalah anak dari Dara. Dara itu orang wedok. Mereka ancer. Karena Dara bin Abi Lahab. Binti itu adalah Abi Lahab. Ini adalah Islam. Mereka di Medina. Barang di Medina Hijrah. Ini adalah sohabat wedok-wedok. Jadi orang wedok itu gosip. Fawawawah. Lantuh niya angki islamu ki. Islamu itu tidak ada gunanya. Bapakmu harus dicapkan Al-Quran. Tepat. Walaupun akhirnya Dara itu maturkan di Nabi. Dikritik. Sering dihujat para sohabat. Nabi Bidato. Kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya. Dara itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa. Bapak-bapak Euraka Seliman itu anak. Kalau Nabi untuk Abu Jahal itu anak jenis ikrimah tidak islam. Abi Lahab itu anak putri. Islam. Ini adalah sohabat-sohabat. Ini adalah toleransi. Jauh-jauh-jauh tidak ada Abi Lahab. Merkau makmumin itu. Jadi ini ada ayat surat toleransi. Ini adalah perkaraan ini. Kalau misalnya di Imam Ruhi. Dan di Imam Ruhi. Wattimul Hajjala Umro Ta'alillah. Saya akan menyesuaikan diri. Jadi paham. Ini balik dari Dawit Sidina Umar. Saya ingin menggunakan Al-Quran. Apa semua perintahnya Al-Quran Anda lakukan? Tidak kan? Misalnya saya. Saya sebagai ulama tidak bisa membuat SK anti narkoba. SK anti minuman keras. Itu DPR dari Bupati. Paham ya? Tetapi Bupati DPR Ruhi mulai jalanan dengan sekolah. Ben Blober tapi. Ya sama. Dinas kalah lama ya kudimah Amarosa kunah-kunah ini Tetap Ruhi bakal melakukan semua perintahnya. Dan saya ini misalnya setiap melakukan perintah. Oh dihukum di kafe. Terus. Mereka mengatakan Mereka mengatakan Mereka mengatakan Selamat menikmati. Terima kasih.